Umur bertambah tua bukan masalah, yang penting usia fisiologi tetap muda. Demikian disampaikan Prop. Wimpi, Profesor Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dalam diskusi di Renon Jumat 3 November 2023. Diskusi yang mengangkat tema tetap muda, sehat, dan berkualitas digelar serangkaian HUD ke-32 RSU Puriraharja. Prop. Wimpi yang didampingi Direktur RSU Puriraharja Dr. Gede Bagus Dharma Yase, MMM Repro, memaparkan semua orang ingin tetap muda dan takut tua, padahal umur bertambah sebenarnya tidak menjadi masalah. Dikatakan yang penting usia fisiologi yaitu usia fungsi organ tubuh tetap seperti orang muda, caranya dengan melakukan pola hidup sehat. Lebih lanjut dikatakan ada 10 poin pola hidup sehat, ditambah dengan pengobatan bila ditemukan masalah, maka akan dapat menjaga usia fisiologi menjadi lebih panjang. Terapkan pola hidup sehat, olahraga teratur, makan teratur, kurangi makan nasi, kue manis, makanan berlemak, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Prop. Wimpi juga mengingatkan para orang tua untuk tidak memberikan anak-anaknya mengkonsumsi ayam boiler karena berdampak buruk bagi kesehatan. Dikatakan, lebih baik memberi makan ayam kampung. Kalau anak-anak makan ayam boiler berdampak pada kegemukan dan mempengaruhi hormon. Yang laki-laki gemuk penisnya kecil, yang perempuan gemuk dan cepat menstruasi, itu tentunya tidak baik. Lebih lanjut dikatakan, UNUD menjadi pusat untuk study anti-aging manajemen di Indonesia. Tujuan anti-aging manajemen ini, hidup sehat meskipun usia bertambah. Keuntungan dari anti-aging manajemen ini, hidup lebih panjang dalam keadaan sehat. Direktur RSU Puriraharja, Dr. Gede Bagus Darmoyase, MM, MREPRO mengatakan, diskusi dilatar belakangi oleh pertanyaan sejumlah rekan media terkait pola hidup jurnalis yang bekerja di bawah tekanan dan dikejar deadline. Lebih lanjut dikatakan, serangkaian HUD RSU Puriraharja dilakukan berbagai kegiatan sosial, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis dan berbagai diskusi dan seminar berkaitan dengan kesehatan. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.